Sebenarnya sedang tidak adil ke gue, salah gak sih? Kalau gue kerap kali berandai-andai tentang hari dimana gue bisa diperlakukan baik sama orang-orang. Mungkin juga berkaitan tentang wajah dan rupa gue yang biasa aja. Mungkin bisa tiba-tiba berubah jadi rupawan. Dan mungkin sampai disini lo bisa bilang langsung ke gue kalau gue gak bersyukur lah. Gue gak bisa berterima kasih sama keadaan dan sama pemberian Tuhan. Jujur gue udah cukup bersyukur banget kok dan berterima kasih banget kok. Cuma kadang capek aja. Dan rasa lelah itu yang kerap kali membawa gue untuk berandai-andai ketika gue mungkin hendak tidur atau ketika gue lagi ya lagi terbawa sama pikiran gue sendiri. Gue berandai-andai kayak, coba gue bisa good looking kayak dia. Coba gue bisa punya wajah seganteng atau setampan mereka. Atau mungkin cewek-cewek yang mikir. Coba gue bisa secantik dia. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Iya, ditahan dulu ya. Aku pengen nyapa kalian dulu. Hai, halo semuanya. Gimana keadaannya? Sehat? Lagi senang? Atau justru lagi kecewa? Atau mungkin lagi rindu atau kangen sama seseorang? Atau lagi ngerasa gak baik-baik aja? Apapun dan bagaimanapun perasaan kalian, doa aku akan selalu sama. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi olehnya ya. Amin. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang topik insecure lagi nih. Sebuah topik yang gue kasih judul, pengen deh jadi good looking biar bisa dihargain. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, because we will deep dive together, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ini adalah salah satu tulisan gue yang paling ramai mungkin bisa gue sebut. Dan ada banyak orang yang minta gue untuk ngebikin versi cerita sebelum tidurnya, biar gue bisa sembari cerita juga. Kakak tuh cakep banget, iya, I know, aku tau banget. Dan terima kasih loh buat temen-temen yang mungkin langsung DM kayak gitu. Ini aku lagi ngobrolin doang ya, maksudnya lagi cerita aja di cerita sebelum tidur ini. Buat temen-temen yang mungkin lagi ngadepin kondisi atau situasi ini. Aku pernah ada di posisi itu. Jadi, karena aku tuh ngebawain topik cerita sebelum tidur kayak gini, atau ngebawain podcast kita dan waktu kayak gini, itu gak berarti aku gak pernah insecure, aku gak pernah overthinking, aku adalah seseorang anak muda yang selalu bisa dapetin apapun, dan berpikir positif. No, aku gak kayak gitu. Justru aku adalah manusia yang mudah banget insecure, gampang overthinking, dan that's why aku bikin ruangan ini buat sharing cerita ke kalian, gitu loh. Dan sampai disini, kadang aku jadi sering banget ngebandingin diri aku sama orang lain, dan aku justru malah negative self-talk kayak bilang, kok lu matanya kayak gini sih? Kok rambut lu gak setebel mereka sih? Kok kulit lu gak secerah orang-orang? Kok bibir lu gak setipis mereka sih? Kayak just why? Kenapa gue sampe melakukan hal itu ke diri gue sendiri? Gue sering banget bilang kayak, berterima kasih ya sama diri lo sendiri. Maaf banget, ini tanda-tanda gue udah mulai masuk ke topiknya nih ketika gue udah mulai salah-salah ngobrol ya. Karena gue terlalu bersemangat. Padahal ini jam menuju jam 2 pagi, dan habis itu gue kayak ngerasa gue berterima kasih aja. Enggak, gue malah nyalahin diri gue sendiri. Sumpah, jahat banget kan. Jadinya, ya emang gak bisa gue elahkan sih perasaan-perasaan kayak gitu. Perasaan untuk ingin jadi seperti mereka, untuk ada di sepatu mereka, padahal gue gak pernah tahu. mungkin aja mereka emang terlihat menarik, dan terlihat cantik, terlihat tampan, di depan mata kita, but kita gak tahu belakangnya mereka tuh seperti apa, ada masalah apa yang menghintai dia, atau membayang-bayangi langkah kakinya, kita gak akan pernah tahu. Amor right? Bener kan? Dan jadi, sebelum aku lanjutkan, aku pengen bacain dulu nih, tulisan aku, yang cukup ramai itu disini. Pengen deh, jadi good looking, biar bisa dihargain. Pengen gitu, ngerasain jadi cantik, dan ganteng, biar gak dicuekin aja, pas lagi ngumpul, didengerin pas mau cerita, gak disepelin kayak gini, stop sampai disini dulu ya sayang. Perasaan-perasaan merasa gak berharga, feeling less, juga merasa kurang itu memang, beracun banget. Aku sungguh sedih melihat kamu yang, justru begitu indah dengan cara kamu sendiri, kemudian memilih untuk mencari cara, demi menjadi sama, menjadi seperti mereka. Kamu pernah bilang, aku pengen jadi cantik, atau jadi ganteng, biar dilihat sama dia. Biar dia gak perlu milih yang lain, karena, capek aja jadi yang selalu jatuh, dan berjuang sendiri. Hey, peluk jauh untuk kamu, jikalau kamu harus melewati, dan merasakan fase ini. Tapi, sedikit yang bisa aku simpulkan, yalah, hey, seharusnya kamu bersyukur, apabila harus dijauhkan, dari orang-orang yang hanya sekedar memandangmu, dari segi fisik. Ya, because you are more than that, honey, kamu punya hati yang sangat berharga. Mungkin kamu jadi balik bertanya, jadi, aku harus gimana? Self-love aja ternyata gak cukup, and sometimes I feel down. Kalau menurut aku, kamu hanya perlu fokus dengan diri kamu sendiri, karena biasanya, rasa bersalah, insecure, ataupun overthink tentang fisik, itu ada, dan muncul karena kita, mengalokasikan waktu terlalu banyak, untuk melihat kehidupan orang lain. Jadi, coba deh, pelan-pelan kita dekap dan peluk diri ini. Masih banyak orang-orang baik di luar sana, yang bisa menghargai kamu opadanya. Jadi, jangan karena, satu atau dua orang yang gak bisa menerima kamu, kemudian membuat, membuat kamu merasa, kalau kehadiran kamu itu adalah sebuah kesalahan, itu salah besar banget. Jadi, jangan merasa kecil lagi ya, honey. Kamu hebat banget, dan sungguh indah. Percaya deh, kita keren dengan jalan kita sendiri-sendiri, jadi gak perlu dipaksakan, untuk menjadi seperti orang lain. Oke? Lanjut lagi nih, sebenarnya, gue juga dulu ngerasain kayak gitu. Tapi, hal-hal itu tuh gue ubah jadi, perasaan positif, yang mana, oh, gue jadi introspeksi ke diri gue sendiri. Waktu itu, gue insecure sama temen gue sendiri. Gue insecure sama orang-orang, yang ada di dekat gue. Kayaknya, kalau misalkan gue ngumpul, tuh selalu mereka yang jadi pusat perhatian. Bukan berarti gue pengen diperhatiin ya, cuman gue kadang ngerasa pengen aja gitu. Dia juga ngobrol juga, didengerin juga, bahkan ditanyain kabarnya. Jadi, gue perlahan coba untuk, instead of menyalahkan diri gue sendiri, gue perlahan jadi kayak sadar bahwa, oh, mungkin ada beberapa hal yang, bisa gue ubah, untuk menjadi lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi ya. waktu itu gue ingat banget, badan gue cukup berisi, atau bahkan udah kegemukan, dan disitu gue gak sadar. Gue disitu tuh makannya masih gak stabil banget. Gue makannya tuh, ya, bahkan bisa lima cahentong lah, dan bisa sehari sampai empat kali, waktu itu, waktu itu pas jadi anak kos ya. Dan waktu gue nimbang, ternyata emang, berat banget gitu. Dan disitu gue jadi kayak, instead of gue nyalahin diri gue sendiri, coba deh, gue berusaha untuk menjadi menarik, tapi, adalah, caranya adalah dengan membuat diri gue tuh, jauh lebih sehat. Jadi gue memperbaiki lifestyle gue, gue minum, air yang cukup banyak, gue makan buah-buahan, gue juga rutin olahraga, at least minimal, seminggu tiga kali, gue makan sayur, gue makan buah, gue juga perbanyak untuk, ibaratnya exercise, terus, memperbaiki jam tidur gue, ya, ya mungkin jam tidur gue berantakan, kalau waktu pas jadwal recording aja, setelah itu gue biasanya tidur, gak terlalu malam. Dan, ya, hal-hal kayak gitu yang bikin gue jadi sadar, bahwa, oh ternyata, buat menjadi cantik atau tampan, atau hal-hal yang lainnya tuh memang, ada usaha yang perlu kita kerahkan gitu loh, dan, menurut aku, sebagaimanapun, dan apapun kata orang lain, sebenernya kita tuh emang udah cantik dan ganteng, di jalan kita masing-masing sih. Jadi, jangan insecure, dan jangan ngerasa, kamu gak berharga, jangan ngerasa kamu gak berguna, atau jangan mengubah diri kamu, demi persepsi orang lain, tapi ubahlah diri kamu, jika lo memang itu yang pengen kamu ubah, dan itu yang membuat kebahagiaan kamu tuh, lebih bahagia lagi, gitu loh. pokoknya tuh, apapun dan bagaimanapun, kondisi kalian itu, itu adalah diri kalian sendiri, dan itu, berharga banget. Pokoknya jangan sampai, kalimat good looking itu justru mencederai, kebaikan hati kalian gitu loh, dan, memumpuskan, bahkan memudarkan, warna, yang tadinya tuh, mentereng banget, yang tadinya tuh, berkilau banget, justru jadi padam, gara-gara ada, orang-orang yang mungkin bilang, bahwa diri kamu tuh gak sesuai, standar yang ada di masyarakat, itu salah banget. Dan ya, aku cuman pengen kamu realize, dan sadar bahwa, kebaikan, and good attitude itu justru, jauh lebih penting. Ya, karena good looking itu, kadang bisa aja, berujung membosankan, tapi kebaikan, itu jadi kenangan, itu bakal keinget terus. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, oh iya, abis ini aku bakal ngajakin kalian, untuk nulis buku bareng, iya bukan buku cerita kapal kertas ya, tapi aku ada project, sama dosen aku, dan aku bakal ngajakin kalian, untuk nulis buku bareng. Mungkin saat ini di post, aku udah ngepost, di postingan Instagram, bagai sudut personal, tentang ini, kalian bisa komen, dengan kolom tinggal kalian, dan apa yang pengen kalian sampaikan, terkait tentang tempat tinggal kalian. Kayak misalkan, aku tinggal di Jakarta Selatan sekarang, aku ngerasain kayak, aku jauh lebih dekat, aku bisa lebih dekat dengan kota, yang katanya gak pernah tidur ini. Di sana, aku bisa melihat realitas, yang ada di dalam masyarakat itu. Dan ternyata, kota yang tidak pernah tidur ini, justru malah, membiarkan orang-orang tuh, larut dengan perasaan, yang ada dalam dirinya masing-masing. Ya, gak semua orang peduli, gak semua orang bisa, punya rasa belas kasih, dan yang lain-lain. Pokoknya apapun yang pengen kamu sampaikan, apakah itu puisi, atau komentar, pendapat, atau ide, atau keresahan aja, itu boleh banget. Aku tungguin, dan itu bakal dikurasi sama aku, dan dosen aku, kurang lebih tanggal 30 Juli, nanti aku kabarin, jika kamu masuk ke, dalam buku aku nanti. Terima kasih telah menonton!